Intro Sebagai bentuk kepedulian terhadap warganya, Kepolisian Sektor Kembangan Kompol Supriyadi yang didampingi Babinkam Tidmas Kembangan Aib Tumuh Dir membesuk korban pengeroyokan di rumah sakit Puri Indah Kembangan Selatan. Korban yang bernama Muhammad Lutfi itu mengalami luka di bagian lengan, pelipis, dan juga punggung. Yang diduga terkena senjata tajam yang dilakukan oleh oknum pelajar yang terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 21 tepat waktu Indonesia Bagian Barat di Jalan Puri Kencana Kembangan Selatan, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, selain memberikan doa dan semangat untuk kesembuhan kepada korban, Kapolsek Kembangan juga mengecam keras aksi pengeroyokan tersebut dan akan menindak lanjuti kasus tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!